Hai pada beberapa kasus diperlukan pencampuran gigi apabila kita akan memasang behel pada gigi kita terhitungnya itu adalah sesuai dengan analisa atau pemeriksaan sebelumnya jadi dilakukan rencana perawatan yaitu berupa pencabutan pada gigi itu adalah berdasarkan penghitungan dimana setelah sempur jumlah lengkung besarnya lengkung gigi-ligi tidak sesuai dengan jumlah volume gigi yang ada pada lengkap pada lahan kita jadi kekurangan tempat sehingga diperlukan pencabutan gigi seperti yang di sini gigi dibelakang taring yang dicabut sehingga nantinya mendapatkan tempat yang cukup apabila gigi depan ditarik ke belakang di sini giginya maju ke depan atau tonggos satu produksi sehingga kita harus ditarik mundur dan tentunya memerlukan tempat yang cukup jadi sesuai dengan analisa rencana perawatannya emang disini dibutuhkan pencabutan gigi jadi sahabat yang terlihat inilah dilakukan pencabutan kita anestesi dulu dan lanjut dilakukan pencabutan sahabat jangan takut ya jadi apabila dokter gigi menyarankan itu apabila sesuai dengan analisa dan rencana perawatan yang dilakukan oleh dokter gigi jadi sahabat-sahabat jangan takut atau ragu-ragu karena itu memang ada hitung-hitungannya atau perhitungan bagi dokter gigi untuk melakukan pencabutan ini gigi sedang dicabut ya setiap yang sahabat lihat itulah gigi yang dicabut sehingga nantinya memiliki ruang atau tempat yang cukup untuk menarik gigi-gigi yang di depan sehingga gigi akan menjadi rapi dan mengundur ke belakang sesuai yang diharapkan sesuai dengan rencana perawatan ini gigi sudah dicabut dan behal pun kembali dipasang kawatnya oke sahabat-sahabatku semua jadi jangan takut atau jangan ragu apabila dokter gigi telah menyarankan gigi memang harus dicabut sesuai dengan diagnosa dan rencana perawatannya sahabatku kita jumpa di lain waktu dan di lain sempatan terima kasih sudah menonton jangan lupa like dan subscribe-nya sub indo by broth3rmax